Halo teman-teman semua apa kabar kali ini kita akan lanjutkan pelajarannya ya sebelumnya saya minta maaf karena selama kurang lebih lima hari ya empat hari sampai lima hari saya enggak buat tutorial nah dikarenakan juga kurang fit tapi sekarang udah mendingan ya nah kali ini saya akan memberikan pelajaran yang cukup penting ya buat teman-teman ini fundamental juga ya dalam pelajarannya yaitu pemahaman tentang channel nah disini saya udah buka beberapa channel ya channel-channel yang cukup bagus dan satu channel yang re-uploader jadi saya mau belajar kita mau belajar disini tentang apa namanya re-uploader Re-uploader versus konten kreator gitu ya Nah jadi re-uploader itu adalah orang-orang yang mengambil video dari YouTube terutama mereka mencari video-video yang viral kemudian mereka mengupload kembali ke YouTube Nah dengan begitu mereka bisa dapat uang nah sementara kalau konten kreator itu adalah mereka-mereka ya yang orang-orang membuat dengan sendirinya gitu kreativitas mereka video buatannya lalu menguploadnya ke YouTube sebenarnya kalau dibilang masalah bagi beberapa orang itu tidak masalah cuman dan saya kepada teman-teman akan mengajarkan tentang satu apa namanya ya kreativitas gitu ya jadi teman-teman kalau upload-upload videonya orang atau berita-berita yang viral dan sejenisnya maka teman-teman sebenarnya mematikan kreativitas teman-teman sendiri itu ya dan dan itu nggak bagus ya karena apa karena sebenarnya dia mendidik anda untuk menjadi seperti itu dalam kehidupan anda yaitu sedikit-sedikit jiplak sedikit-sedikit kontek sedikit-sedikit mungkin nyolong kayak gitu ya ya Moga tidak ada yang tersinggung oke nah disini saya ada memberikan contoh teman-teman nanti bisa apa namanya cek ya buka channelnya ini saya ada buka ya dude perfect namanya beberapa waktu lalu saya juga sempat share ya kepada teman-teman ini dude perfect channelnya dude perfect dimana mereka adalah orang-orang yang betul-betul kreatif ya kreatif kemudian mereka juga punya skill jadi teman-teman yang punya kreativitas termasuk juga skill nah itu aja dimasukin ke videonya jangan mikir saya bikin apa saya bikin apa Nah nanti setelah video yang ke-11 ini saya akan ajarin teman-teman dengan cara yang sangat mudah bagaimana caranya mendapatkan ide itu ya bagaimana caranya mendapatkan ide untuk membuat video-video yang berkualitas ya nah ini contohnya dude perfect teman-teman boleh lihat ya lihat ini isinya video-video mereka itu sangat-sangat kreatif ya kreatif dan skillnya juga luar biasa Nah saya yakin juga teman-teman pasti punya skill tertentu gitu yang hebat lah gitu ya teman-teman pasti punya Nah buat aja videonya yang pasti bukan video nyontek gitu ya jadi teman-teman nyontek di kelas atau apa pokoknya sesuatu yang nggak kreatif Nah itu jangan ya karena semua orang pasti punya kreativitas sendiri jadi kreativitas andalah yang anda video kan begitu ya beberapa channel kan yang ada di grup sudah ada contoh-contohnya jadi saya berharap teman-teman ya setelah melihat video yang ke-11 ini ya video pertama saya udah kasih tahu juga nah ini udah video ke-11 nih kalau masih ada lagi yang tanya Wah saya bingung nih mau bikin apa maka saya tidak akan menjawab ya pertanyaan itu oke nah jadi anda perlu belajar nanti pelajaran ke-12 saya akan buat beberapa ide ya cara mencari ide untuk membuat video jadi teman-teman semua harusnya punya gitu kreativitas sendiri hasil untuk kerjanya sendiri jangan nyontek kemudian contohnya channel gaming nah ini banyak teman-teman di grup kan channelnya gaming dia main game kemudian di screenshot gitu ya kemudian di screenshot lalu diposting itu buat apa enggak ada manfaatnya ya gitu loh cari yang lain gitu dari yang lain lah dan itu udah banyak banget gitu ya kemudian kalau yang ini yang luar negeri ya kalau yang lokal itu yang orang Indonesia teman-teman bisa lihat Sule channel nah ini contohnya ini Kang Sule ini kan kreatif banget ya lihat aja Anda bisa jadi anda semuanya itu bisa melihat channel orang lain nanti kan dapat ide nah dapat ide terus bikin nah gitu loh ya ini kan bagus nih punya Kang Sule ini bagus nih nih subscribernya aja sampai 257.000 nah apa yang dibahas nah teman-teman silahkan lihat di video-video mereka apa yang dibahas itu jadi apa namanya tiru aja seperti orang-orang ini terus kemudian modifikasi dengan kreativitas anda itu pasti unik banget gitu gitu jadi jangan lagi mencuri video orang lain nah salah satu contoh yang mencuri atau mengambil video orang lain adalah yang seperti ini lihat nih ini videonya komeng ya nama channelnya campur-campur ini jelas banget hanya untuk cari duit gitu ya subscriber 596 nah lihat temennya begini apa ke thumbnailnya begini apa namanya titlenya begini kelecuan komeng salontong jarwo buat dan lain-lain itu ya ini jelas-jelas kayak gini kayak gini saya enggak enggak suka ya kalau anda yang buat video-video seperti ini pasti saya enggak akan apa jawab pertanyaannya nih ya salah satu contoh video yang re-uploader jadi diambil dari ini sebentar ya teman-teman lihat disini ini dia tutup dengan logo dia campur-campur padahal disini ada tulisan trans tv ini nah dia tutup nah yang kayak kayak gini kalau anda masih bertanya-tanya saya nanti saya kick aja dari grup ya oke jadi saya enggak terlalu suka yang gini kalau anda mau tetap lakukan yang seperti ini anda belajarnya sama orang lain jangan sama saya gitu ya oke nah ini kita lanjutkan dulu sedikit lihat ya Nah itu jadi dia tutup ini ini kan ini kan siaran televisi ya ini ini trans tv atau trans 7 saya lupa nih ada channelnya di sini sebenarnya nah dia tutup nih pakai channel dia begini ini enggak banget kayak gini jelas-jelas nyolong ya ini juga yang lain juga sama seperti itu ya dia tutup dengan nama channelnya dia nah contohnya yaitu videonya biasanya jadi aneh kan trans media properti nah ini biasanya videonya enggak full kayak gini atau kemudian videonya hanya sebagian sebesar handphone kayak gitu ya nah tapi kalau yang benar-benar oke coba teman-teman lihat kalau saya tulis di sini ini talkshow gitu ya Nah itu keren banget ya jadi temen-temen harusnya bisa mencontoh hal-hal yang seperti ini gitu contoh hal baiknya dan nah ini ya Nah ini contohnya jadi bagus banget videonya bagus bersih dan lain-lain terus kemudian isinya adalah aktivitas kamu gitu ya Nah mungkin arahnya ya arahnya setelah ini yaitu Bang saya terbatas nih mau rekamnya pakai apa Nah saya kasih tahu ya kalau anda mau sukses Anda mau berhasil itu Anda juga harus berani bayar harganya itu kalau yang sekarang udah punya handphone handphonenya udah cukup bagus gitu ya misalnya kayak kemarin ada yang bilang Oh iPhone atau misalnya Asus Zenfone selfie Nah itu kan sebenarnya ini udah cukup bagus ya tinggal di kreasikan aja Nah cara kreasinya gimana yaitu kreativitas anda semua gitu ya Nah oke jadi teman-teman bisa coba cek atau lihat ini adu perfect lihat cara buat semuanya gitu ya mulai dari copa foto profilnya kemudian artnya ini ya cover artnya kemudian trailer nya dan lain-lain itu itu semuanya bisa dilihat nah teman-teman contoh ya Nah jadi jangan ada lagi yang nanyain tentang eh apa namanya ambil pengambil video orang itu jelas nggak akan saya bahas Oke ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye